Indonesia, juara, juara, juara Yo, 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 what's up Sobat Juna? Berbagai skill horror yang dimiliki atlet memang kerap memakan korban. Termasuk strategi gempur para atlet bulu tangkis Indonesia ini yang sanggup membuat rival montang-panting babak belur abis. Penasaran sama aksi atlet bulu tangkis kita yang sukses bikin lawan kelabakan? Pantengin videonya sampai habis ya cuy! Bagai mimpi di siang bolong. Tak ada yang menyangka atlet yang kerap dicap sebagai bocah lugu dengan ranking 333 mampu menumbangkan pemain top ranking satu dunia Akane Yamaguchi dalam gelaran akbar BWF Uber Cup 2022. Terbilang mustahil mengalahkan unggulan Jepang ini, namun Bilkis Prasista mampu membuktikan bahwa singa yang selama ini tidur akhirnya terbangun. Jadi pertama shot will hit in anger against the rookie. Good play. This is a close way. Gempuran on fire dari Bilkis membuat Yamaguchi berkali-kali mati kutu. Tak bisa mengembalikan sotelkok dan bahkan hanya mampu bertahan dua game saja. Ternamen ini berhasil disapu bersih oleh Bilkis dengan perolehan skor 21-19-21-19. Seperti yang biasa. And she's done it entirely on merit. Rupanya, kekalahan ini membuat keadaan Yamaguchi terguncang sampai-sampai tak kuat membendung kesedihan dan berakhir mewek tak kuat memberikan statement apapun saat interview terkait pertandingan. Waduh mbak, sabar ya, cup, 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 hehehe. Korban kekejaman atas pemain bulu tanggis Indonesia juga terjadi saat final BWF Thomas Cup 2022. Kontes kali ini menampilkan ganda putra Indonesia Hendra Setiawan dan Muhammad Asan melawan Thailand, Natakarn Yord Paisong dan Kalompon Karon Kitamon. Ladies and gentlemen, on my line, Indonesia, play. Momen langka terjadi dalam turnamen ini saat kontingen Thailand dibuat kocar kajir oleh Asan dan Jendra. Oh, that's well worked. Setelah kalah satu set di ronde kedua, di babak rubber game Ahsan dan Hendra sukses membuat ganda Thailand pontang panting kewalahan mengejar setel kok yang diumpankan oleh wakil Indonesia. Dengan begitu cerdik dan agresif, Ahsan dan Hendra mampu menarik kok ke depan. Kiri kanan yang jauh dari jangkauan lawan, sehingga dua Thailand ini benar-benar jatuh bangun mengejar laju kok. Namun usaha dari ganda putra Thailand untuk mempertahankan poinnya pun tetap gagal. Lantaran, Hendra langsung sigap mematikan kok di lapangan yang kosong. Mantap cuy, gemburan berat ini benar-benar membuat duo Thailand kewalahan dan tragisnya di momen match point pun salah satu pemain Thailand seolah tak mampu berdiri untuk menentaskan permainan. Lantaran telah tertinggal jauh dari perolehan poin kontingen Indonesia. Ini mah udah kayak dihajar sampe babak belur ya cuy. Terima kasih telah menonton! Gempuran kejam kali ini juga dirasakan oleh unggulan putri asal Spanyol Carolina Marin atas seorang Gregor Yamariska Tunjung. Yang tak lain adalah tunggal putri kebanggaan Indonesia. Di momen ini, Georgie sukses membuat tuan rumah kerepotan. Meski di game pertama, penampilan Georgie tak begitu meyakinkan. Namun di putaran selanjutnya, ketenangan dan strategi Georgie sukses membuat wakil tuan rumah kelabakan di rubber game. Bahkan tunggal putri Spanyol ini sampai jatuh karena tak kuat mengejar satu lekok. Pada saat ini, Marin bilang... Terima kasih telah membuat tuan rumah kelabakan di sini. Yang siap ke belok di sini, yang siap ke belok di sini. Yang siap ke belok di sini, dari sini. Yang siap ke belok di sini, yang siap ke belok. Yang siap ke beloknya, ya yakin ya? That's Marin motivated. selamat menikmati prestasi Georgie akhir-akhir ini memang melesak kali ini sampai mendapat perhatian dari media asing yang menyebut Georgie dulu memble, kini bisa bangkit dan mulai terlihat mengerikan good job Georgie sub indo by broth3rmax